Pemirsa, kita ke informasi lain gara-gara Baju, seorang ibu asal desa Banjar Sari, Demak, Jawa Tengah dipolisikan anak kandungnya. Walau sudah lima kali polisi mendamaikan kasus ini, si anak tetap bersih kukuk ingin memenjarakan ibu kandungnya. Sumiatun seorang ibu berusia 36 tahun ini hanya bisa mengelus dada dan bersabar menghadapi masalah pelik keluarga. Ia tak lain dilaporkan oleh anak kandungnya diduga atas kasus penganiayaan. Agesti anak perempuan yang disayanginya tega melaporkan tindak tersengaja yang dilakukan Sumiatun yang hanya dipicu karena masalah pakaian. Agestinya itu tidak ada kesengajaan. Jadi dia mendorong aku jatuh, refleks, aku narik kudungnya itu terus tiba-tiba ada luka di pelipis kiri 2 cm di anak saya. Ya, dilaporkan, dapat surat panggilan pertama, chronologi kejadian, terus yang kedua aku dapat surat jadi tersangka. Sejak peristiwa tersebut, Sumiatun dilaporkan polisi. Dan pada Jumat sore, Sumiatun yang sudah berstatus sebagai tersangka secara resmi ditahan oleh Polres Demak. Itu hanya untuk proses penyidikan sahabat 2-nya itu, biar selesai. Misalnya perkara pengadaannya dilakukan ibunya terhadap anaknya tersebut, tanpa anak tersebut mengalami trauma dalam hal perkara ini. Kepolisian sempat menamaikan pertikaian ibu dan anak ini. Namun 5 kali upaya mediasi yang dilakukan petugas ditolak oleh Agest. Hingga korban membuat surat pernyataan resmi untuk memproses hukum ibunya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, MNC Media melaporkan.